Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Juara Udah pada tau belum? Pemerintah telah menetapkan jalur masuk nasional Untuk UIN, IAIN, juga STAIN Nah, di video kali ini Kakak akan bahas tentang jalur masuk tersebut Perlu kalian ketahui bahwa PT KIN atau Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri Itu tidak hanya akan menerima Untuk jurusan-jurusan agama aja loh Mereka juga akan menerima Untuk jurusan umum Dan akan menerima mahasiswa barunya Dari seluruh Indonesia Tanpa membedakan jenis kelamin Ras, suku Kedudukan sosial maupun kemampuan ekonomi Nah, mau tau lebih lanjut? Jangan lupa tonton video ini sampai habis Dan klik tombol subscribe Serta tanda lonceng Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nurul Fikri Sahabat juara PT KIN melaksanakan seleksi masuk bersama Untuk menerima calon mahasiswa barunya Secara umum ada 3 jalur yang bisa kalian ikuti Yang pertama Sepan PT KIN Seleksi prestasi akademik nasional PT KIN Atau disebut juga jalur rendangannya Nah, yang kedua UM PT KIN Ujian masuk PT KIN Yaitu ujian tulis yang dilakukan bersama Yang ketiga Jalur mandiri Yang dilaksanakan oleh masing-masing PT KIN Untuk lebih jelasnya Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama Sepan PT KIN Seleksi prestasi akademik nasional PT KIN Jalur seleksi ini disebut juga jalur undangannya untuk PT KIN Karena menggunakan nilai rapor juga prestasi lain Dan mirip seperti SNMPTN Kemudian Sekolah yang berhak untuk mendaftarkan siswanya Adalah sekolah yang memiliki izin resmi Untuk menyelenggarakan pendidikan dari pemerintah Siswa yang berhak untuk mengikuti seleksi adalah Siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah Ataupun kepala madrasah masing-masing Jalur sepan PT KIN Dilakukan secara nasional dalam satu sistem terpadu Dan panitianya dipilih ditetapkan oleh menteri agama Selain itu Prosesnya tidak dipungut biaya loh Alias gratis Adapun persyaratannya sebagai berikut Satu Siswa SMA SMK MA MAK Pesantrenmu adalah yang kelas terakhirnya pada tahun 2020 Yang kedua memiliki NSN Yang ketiga memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala madrasah Dan yang keempat memiliki kesehatan yang memadai Itulah syarat peserta yang bisa mengikuti span PT KIN Siswa yang dinyatakan diterima PT KIN Jika ia lulus span PT KIN Kemudian lulus dari satuan pendidikan Dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT KIN masing-masing Untuk jadwal seleksi sendiri dilakukan dari tanggal 6 Januari sampai 10 April 2020 Meliputi yang pertama pengisian dan verifikasi PDSS dari 6 Januari sampai 31 Januari 2020 Yang kedua pendaftaran dilakukan 3 Februari sampai 28 Februari 2020 Proses seleksinya dari tanggal 2 sampai 20 Maret 2020 Dan pengumumannya pada tanggal 10 April 2020 Kalian maksimal bisa memilih 2 prodi pada 2 PT KIN Untuk lebih jelasnya bisa lihat informasinya di link berikut ini Jalur yang kedua UM PT KIN Atau ujian masuk PT KIN Jalur ini merupakan jalur ujian tulis Yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Islam Negeri atau UIN Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Yang dilaksanakan dalam sistem terpadu dan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia Untuk persyaratan pesertanya Yang pertama, lulusan SMA, SMK, MA, MAK, kesantrenmu adalah Yang setara pada tahun 2018, 2019, ataupun 2020 Dan memiliki kesehatan yang memadai Biasanya, kelompok ujiannya terdiri dari 3 kelompok Yang pertama, kelompok ujian IPA Terdiri dari ujian TPA, Bahasa, Keislaman, serta Kemampuan IPA Ataupun kalian bisa memilih kelompok ujian IPS Yang terdiri dari TPA, Bahasa, Keislaman, dan Kemampuan IPS Kalian juga bisa memilih pilihan yang tinggi Kelompok ujian campuran terdiri dari TPA, Bahasa, Kemampuan Keislaman, Kemampuan IPA, serta Kemampuan IPS Bagi kalian yang ingin mengikuti jalur ini dikenakan biaya Dan untuk proses seleksi UMPTKIN dimulai dari April 2020 Jadi pantau terus web resminya di link berikut ini Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate Yang ketiga, jalur mandiri Jalur mandiri adalah jalur tulis yang diselenggarkan oleh PTKIN sesuai dengan kebijakan masing-masing Kalian bisa melihat jadwalnya dan informasi lebih detail di web PTKIN yang kalian inginkan Oke Sobat Juara, itu tadi informasi tentang seleksi masuk perguruan tinggi keagaman Islam Negeri Semoga informasi tadi bermanfaat ya buat kalian Dan jangan lupa untuk tonton video-video lainnya di channel Bimbel Nur Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Juara Terima kasih telah menonton!